Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep kue tradisional Ini bikinnya sangat mudah banget, bahan yang digunakan juga sangat ekonomis Untuk rasanya ini sangat enak banget ya, bikinnya juga mudah Jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai Nah ini saya sudah kukus 200 gram kelapa parut yang sudah dicampur dengan pandan Kemudian bisa disisihkan terlebih dahulu Kemudian siapkan wadah, masukkan 200 gram tepung ketan Masukkan juga 8 sendok makan gula pasir Lalu tambahkan dengan 1,4 sendok teh garam dan juga 1 bungkus vanila bubuk Nah jika kelapa parutnya sudah dingin, kemudian ini bisa dicampurkan ke dalam adonan tepung Selanjutnya semua bahan ini bisa diaduk-aduk terlebih dahulu hingga benar-benar tercampur merata Jika sudah tercampur merata, kemudian adonannya ini akan saya bagi menjadi 2 bagian Siapkan 1-2 sendok makan air, kemudian tambahkan dengan secukupnya pelarna hijau, kemudian ini bisa diaduk Selanjutnya tambahkan air ini sedikit demi sedikit ke dalam adonan ya Jadi ini dimasukkan sedikit demi sedikit seperti ini supaya tidak menggumpal Kemudian ini bisa kita aduk-aduk menggunakan tangan seperti ini ya caranya Jadi ini kita aduk-aduk secara perlahan saja ya teman-teman Jika dirasa warnanya sudah cukup, untuk airnya tadi tidak perlu dimasukkan semuanya Nah untuk yang sisa adonannya tadi ini saya tambahkan pewarna ungu ya teman-teman Sama seperti yang tadi, ini kita percikan sedikit demi sedikit seperti ini Jadi ini kita bisa aduk-aduk hingga pewarnanya ini meresap dan tercampur ke dalam adonan Oh iya jika kalian tidak mau pakai pewarna makanan, untuk penggunaan pewarna makanannya ini bisa di skip Selanjutnya siapkan loyang ukuran 16 cm, kemudian ini bisa diberi alas daun pisang seperti ini ya Kemudian bisa diolesi minyak sayur tipis-tipis Lanjut masukkan adonan yang berwarna hijau Nah untuk yang sebelahnya ini saya masukkan adonan yang berwarna ungu Terima kasih telah menonton! Jika sudah, kemudian ini bisa kita ratakan menggunakan spatula seperti ini ya Tapi ini adonannya tidak perlu terlalu ditekan, cukup diratakan saja Jika sudah, kemudian kuenya ini akan saya kukus terlebih dahulu Ini sebelumnya kukusannya sudah saya panaskan ya Lalu kuenya ini akan saya kukus selama 30 menit menggunakan api sedang Setelah sekitar 30 menit dikukus, ini kuenya sudah matang ya Kemudian bisa didinginkan terlebih dahulu Setelah kuenya sudah dingin, kemudian ini bisa diangkat, bisa dikeluarkan dari loyangnya Lalu kuenya ini bisa dipotong-potong sesuai selera Nah, jadi untuk tampilan kuenya kurang lebih seperti ini ya teman-teman Kue ini rasanya sangat enak banget, gurih dan manisnya pas Jika mau dijual, boleh ya dikemas ke dalam plastik OPP seperti ini Meskipun bikinnya sangat mudah, tapi kue ini rasanya sangat enak banget ya teman-teman Rasanya kenyal, legit dan juga manisnya pas, jadi tidak terlalu kemanisan Bagaimana? Mudah banget ya cara bikinnya Jadi silahkan dicoba ya resepnya Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih Sampai jumpa